Hai netizen, sampai di Arafah, posan Agita Slavina yang sedang gendong tas jadi perbincangan netizen. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap didir netizen ya. Raffi Ahmad dan Agita Slavina serta rombongan lainnya nampak mulai melaksanakan serangkaian ibadah haji pada Jumat 14 Juli 2024 waktu Indonesia. Terlihat dalam unggahan-unggahan di Instagram Story, Raffi bersama para rombongan pria sudah berada di dalam tenda di Mina. Begitu pula dengan Agita Slavina bersama sang mama, mertua serta adik-adiknya berada di dalam satu tenda yang sama. Sampai di Arafah pada dini hari, wajah dan posan Agita Slavina malah sukses jadi perbincangan netizen. Polosan tanpa make-up dan terlihat menggendong tas ransel berwarna pink serta perintilan-perintilan lain, istri Raffi Ahmad tersebut malah disebut bak anak pesantren. Wajah imutnya sukses membuat Netter mengiri dengan keawet mudaan yang dimiliki mama tiga anak tersebut. Di sisi lain, ingin khusyuk beribadah Raffi Ahmad dan Agita Slavina berkali-kali menyampaikan permohonan maaf dan memohon doa agar dilancarkan segala ibadahnya selama di Tanah Suci Kelaman Instagram Nah itulah info kita hari ini, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Ranz Terima kasih telah menonton!